Intro Dalam rangka menyongsohut kemerdekaan Republik Indonesia K-75 tanggal 17 Agustus, Polda Papua Barat menggelar bakti sosial hari kesatuan Gerak Bayangkara K-68 tahun di Pulau Lemon. Selain itu kegiatan ini pun juga dilakukan pembersihan oleh Satuan Brimo Polda Papua Barat. Sebenarnya 200 paket sembako dibagikan langsung oleh Ketua Bayangkari Polda Papua Barat dalam rangka hari kesatuan Gerak Bayangkari ke-68 tahun yang digelar di Pulau Manusinam Sabtu 15 Agustus 2020. Selain itu juga dibagikan masker dan bingkisan bagi anak-anak di Pulau Manusinam oleh Ketua Bayangkari Polda Papua Barat. Ke Polda Papua Barat, iljuan polisi Tornago Goseming berharap kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh Bayangkari Polda Papua Barat nanti dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Meski saat ini masyarakat fokus pada protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, namun masyarakat juga perlu mempentingkan masalah ekonomi mereka. Pembelian sembako ini sebagai tali asih kami kepada Bapak-Ibu semua. Yang kami tahu Bapak-Ibu semua juga sangat memerlukan itu. Dan bisa diterima dan mungkin dari pembersihan-pembersihan MCK yang sudah dibersihkan oleh Dansa Blimot tolong digunakan, tolong dipelihara Bapak-Ibu semua dan dijaga kebersihannya oleh masyarakat tempat. Karena yang bisa menjaga pulau ini, ya memang ini menjadi tugas pemerintah daerah dan kita semua, tapi juga yang paling terpenting adalah Bapak-Ibu yang memang ada di pulau ini. Sementara itu ditemui usai kegiatan bakti sosial. Dan saat Brimot Polda Papua Barat, Kombes Pol Semi Ronitaba mengatakan, kegiatan bakti sosial dilakukan Bayangkari Polda Papua Barat, tidak sendiri tetapi dikolaborasikan bersama Satuan Brimot Polda Papua Barat. Lanjut di atas Semi, pihaknya juga melakukan pengecatan toilet dan pembersihan di sekitar Pulau Mansinam oleh anggota Brimot dan juga membuka dapur lapangan bagi membantu masyarakat di Pulau Mansinam. Bayangkari yang ke-68, mereka juga bikin kegiatan di sini. Akhirnya kita kolaborasikan ini, kita disatukan ini jadi satu kegiatan bersama-sama. Nanti kegiatan Bayangkari yang setahu saya itu, mereka melakukan pengecatan toilet, kemudian edukasi untuk memakai masker, cuci tangan, terus kemudian edukasi untuk hidup bersih dengan mengambil sampah-sampah yang ada di buang sampah pada tempat. Yang terakhir, untuk seluruh Brimot Pusantara yang ada di Indonesia ini, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, buka dapur lapangan untuk melayani selakan masyarakat. Terut hadir dalam kegiatan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Wakap Kapolda Papua Barat, Danesat Brimopolda Papua Barat, Kapol Ros Manukwari, dan Pejabat Utama Polda Papua Barat. Natalindo Kerwai mengabarkan.